Halo semuanya apa kabar kalian semoga baik-baik aja ya kembali lagi di govloggydv di video kali ini di konten outdoor gear review saya akan mereview camping gear baru saya ini dari brand Soto Soto Hexa Hexa ST942 ini tuh mini Tekibidai ya Tekibidai itu artinya alas buat api unggun alas buat kayu bakar ya yang mini gitu yang compact itu dari brand Soto japan ya pastinya made in japan ya ini salah satu produk dari Soto Tekibidai mininya ya yang compact dan ringkas ya dan harus dirakit bentuk seperti ini ya nantinya itu ada dua tipe Soto produknya ya buat Tekibidai ini ada yang lebih mini lagi yang lebih compact lagi itu Soto Tetra dan ini yang paling besarnya jadi pada dua tipe tempat yang besarnya saya pilih karena ini banyak fungsinya ya karena ukurannya juga lumayan besar jadi selain jadi mini Tekibidai atau alas buat kayu bakar ini juga bisa digunain buat sini ada ya buat alkohol stuf dan lain sebagainya sih disini sudah saya siapin berbagai macam bahan bakar ya dan ya pastinya ini kegunaan fungsinya juga berbeda karena ini Soto Hexa ini khususnya spesialnya buat Tekibidai ya atau buat alas api unggun kayu bakar jadi pastinya saya sudah siapin ranting-ranting kayu dan nanti tesnya akan di luar ya akan saya coba masak mungkin masak air tapi di luar bukan di workshop indoor seperti ini karena berbahaya ya asap juga dan selanjutnya bahan bakar ini ini adalah spirtus ya bisa juga pakai alkohol ya di sini ada dua ya buat menampung spirtus atau alkoholnya ini dari transia spirit burner dan ini alkohol bunder itu juga sama spirtus juga bisa dari brand Evernieu Titanium ya jadi pilih opsi aja salah satu dan selanjutnya ini ada wadah dari transia juga ya transia gel buat gel bakar sih khususnya gel bakarnya itu ini ini sebenarnya ini udah ada wadahnya juga mungkin karena kegedean atau mungkin kurang gimana ya bisa ditumpahin sini gel bakarnya ini dan wadahnya juga bisa buat menyimpan ini adalah parafin bakar padat ya jadi bisa membuat menyimpan parafin bahan bakar padatnya di sini juga gitu nggak pakai ini juga bisa aja sih nggak pakai tempat wadah ini tapi ya lebih baiknya ya pakai wadah lagi gitu buat untuk menyimpan bahan bakar selanjutnya ini yang terakhir ini buat berbekuan pastinya harus pakai arang ya briket arang briket seperti ini ini buat berbekuan padahal pakai grill dari unicamp seperti ini ini saya mau coba juga sih arang dan grillnya ini karena ini soto hexanya juga bisa sih dimasukin arang dan di atasnya nanti saya tempatin yang grill dari unicamp ini ya grill buat berbekuan buat apapun bisa disini pakai ini ya dan yang ini pot dari soto ini nantinya mungkin saya akan coba setelah bikin kayu bakar ya saya akan masak pakai pesak air di pot ini jadi di video ini saya akan unboxing dulu ya pastinya yang saya saya jelasin dan saya sambil pasang juga bentuknya seperti apa apa aja didapat terus selanjutnya saya akan coba masak ya ya masak air dulu pakai mungkin pakai beberapa bahan bakar yang ada di sini dan pastinya mau coba juga pakai arang briket dan grill ini jadi itu aja dan saya akan mulai unboxingnya dulu ya ya jadi ini dia dus atau packaging dari soto hexanya saya akan jelasin dulu ya yang ada di dusnya ini tuh mini takibidai atau alas buat api unggun atau kayu bakar ya yang mini gitu yang compact ini hexa hexa ST942 jadi disini ada beberapa piece yang harus di rakit ya dibentuk ada enam piece buat yang di pinggirnya ini ya dan nya buat alasnya alas yang paling bawahnya alas paling dasar ini alas yang di atasnya lagi ini sini bisa digunain buat alkohol stove ya dan bisa juga buat pakai arang briket buat ngegrill-grill gitu dan ini pakai tekibi atau kayu bakar dan ini ya made in japan itu aja sih keterangannya oh ya dan ini dapat potsnya juga langsung aja saya buka ya ini dia ya hexanya dan ini ada buku petunjuknya ini simpel ya para kitnya juga sudah dijelasin di petunjuknya ini ini potsnya seperti ini ya dan ketika dia masukin ke dalam potsnya seperti ini jadi lebih compact dan praktis ya ini juga ringan ya beratnya berapa ya saya belum baca ini tuh Oh ya beratnya ini 226 gram ya bahannya itu stainless ya ini ukurannya ya ini ketika jadi itu ukurannya tuh lebarnya diameternya tuh sekitar 155 atau 15,5 cm ya ya jadi beratnya itu 226 gram sama potnya ini saya coba timbang lagi ya penasaran ya beratnya itu 239,5 gram ya dengan potnya ini kalau tanpa pot atau heksanya aja ya itu beratnya di 232 gram jadi ringan ya untuk bahan stainless takibidai ini ya ini bagian yang 6 piece tadi ya yang harus dibentuk dulu satu persatu ini pastinya setelah ini pasang bagian bawahnya ini ya bagian alasnya dan bagian atasnya ini dan ini part piece terakhir ya nah jadi seperti ini udah jadi bentuknya ini namanya heksa itu karena heksagonal ya bentuknya itu di bagian alasnya seperti itu ya ada dua ini bagian dasarnya ini bagian dasarnya bawahnya ini ada yang bolong-bolong ini bagian atasnya lagi ya jadi ini kalau ya kayu bakar atau apa nggak langsung jatuh ke tanah ya masih tertahan di bagian dasarnya itu jadi seperti ini keren juga sih ya jadi ini diameternya ya kurang lebih sekitar ini disini 12 cm ya jadi kalau cari pot atau kettle ya grill pastinya harus lebih panjang ya diameternya ya mungkin 13 cm atau 12,5 cm ini sih pas-pasan ya 12,5 cm seperti itu ini grillnya tadi dari uniflame ini pas nih ini tuh diameternya 14,5 cm kalau mau dipakai buat spiritus ya atau alkohol stove bisa ya tinggal disini jadi pas ya ini yang dari evernew ini yang dari transia spirit burner juga pas ya sama ukurannya seperti itu nah kalau mau pakai gel bakar ini wadahnya dari transia dan muat juga ya jadi wadahnya ini bisa buat gel bakar tinggal di keluarin ya gel bakarnya atau pakai trafin bakar padat seperti ini tinggal diletakkan seperti ini ya atau pakai gel bakar ini saya beli udah satu set ya ini sudah dapat ini juga wadahnya nah ini bisa juga sih jadi ntar tinggal dibuka aja bagian ininya tutupnya nah tinggal dibakar aja ya karena biasanya sih gel bakar yang seperti ini tuh sekali pakai langsung habis gitu ya ya mungkin bisa dipakai buat ulang tapi mungkin ya kualitasnya kurang bagus lagi gitu tapi ini pas ya muat ini buat gel bakar sudah ada wadahnya seperti ini dan pakai briket ya atau arang briket ini kalau mau berbekuan juga masih muat ya ini bisa berapa nih banyak nih bisa 4, 5, 6, 8 briket juga muat ya disini dan tinggal di berbekuan aja seperti ini pakai grill seperti ini gitu sih ini juga bisa pakai takibidai atau kayu bakar ya tapi ya harus dipotong kecil-kecil dulu ya seukuran soto heksanya ini jadi ya kalau kayu yang panjang panjang ya harusnya potong dulu sih ya ada kerjaan lagi gitu mengikuti ukuran si takibidai soto-nya ini dan jika ada pot atau kettle-nya seperti itu seperti ini ketika pakai alkohol stuf ya atau spiritus stuf sekarang mau coba pakai tranjia wadah ini buat paraffin bakar padat ya sebenarnya diletakkan tanpa wadahnya juga bisa ya cuman kan karena ini ada bolong-bolong jadi ya kalau ini terbakar pastinya meleleh ya jadi pasti bakal tumpah dan kotor bagian bawahnya dan enaknya kalau pakai wadah buat khusus buat ini ya digampang ini penutupnya juga bisa mematikan apinya seperti ini jadi praktis gitu ya dan kalau mau dipakai lagi tinggal dibuka itu sih kelebihan dari wadah dari gel bakar tranjia ini ya gel burnernya ini karena ada wadahnya bisa langsung aja ya dibakar kalau wadahnya mungkin kebesaran atau nggak muat ya bisa pakai wadah tranjia tadi apinya juga lebih dekat ke potnya ya seperti itu dan kalau mau dimatiin lagi ya tutup aja seperti ini juga langsung mati dan untuk pengetesan kayu bakar dan arang briket ya ini saya tesnya di luar ya nanti saya akan coba ya mungkin sekalian barbecue-an juga gimana rasa pakai Soto Hexa Mini Teki Beda ini LOVE 2 1 1 1 setelah unboxing review dan pengetesan Soto Hexa Mini Tekibida ini dan ini salah satu yang saya rekomendasiin sih ya ya karena banyak fungsi tadi ya bisa berbagai macam mahan bakar cocok banget ya buat kegiatan outdoor ya apalagi seperti solo camping ya atau grup atau banyakan juga masih oke tapi sini worth it nya buat solo atau duo camping cocok banget sih karena ukurannya yang masuk nggak terlalu kecil juga sedang ya jadi masak-masak pun lebih bagus gitu kegunaannya dan ini salah satu yang terbaik sih menurut saya dari band Soto Hexa Mini Tekibida ini ya jadi sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton selamat menikmati